Tapi yang lebih menyakitkan hati kita ialah apabila ramai ahli parlimen tak hadir-hadir ke Dewan Rakyat Jadi itulah malam ini aku nak sajikan kepada kamu semua, aku nak kongsikan kepada kamu semua Siapakah ahli parlimen yang kaki ponteng, yang selalu tak hadir Kalau macam pergi ke sekolah, mereka ini mungkin sudah layak dapat surat amaran 1, 2, atau tidak, 3 Karena tak hadir kelas Ahli parlimen di Malaysia boleh disenaraikan beberapa orang yang kaki ponteng menghadiri persidangan parlimen atau Dewan Rakyat Jadi jom, aku nak bacakan kepada anda senarai ahli parlimen yang kaki ponteng Siapa yang nomor 1, siapa yang paling top itu Jom kita lihat Satu badan pemerhati telah diwujudkan bagi mengenal pasti ahli parlimen kaki ponteng Haa, daripada Malaysia kini Ahli parlimen pagoh Muhyiddin Yassin mencatatkan kehadiran sinang Dewan Rakyat yang terendah untuk tahun lalu dan setakat tahun ini Wow, rupa-rupanya Muhyiddin Yassin adalah juara kepada ketidakhadiran di Dewan Rakyat yang terendah tahun lalu dan setakat tahun ini Ia menurut inisiatif MyMP yang mengeluarkan apa yang dinamakan sebagai senarai ahli parlimen B15 semalam Paling bawah dalam senarai adalah bekas Perdana Menteri kita Muhyiddin Yassin kata MyMP Ini agak melucukan saya kerana Muhyiddin Yassin yang pernah menjadi Perdana Menteri kita sebelum ini Telah disenaraikan oleh inisiatif MyMP ini Sebagai orang yang paling berada di bawah Maksudnya, paling kerap tak hadir ke parlimen Atau dengan kata lain, paling banyak kosong Tak hadirlah kataan gitu kalau pergi ke sekolah Usaha untuk mendapatkan komen dari pejabat Muhyiddin setakat ini Masih belum membuahkan hasil menurut laporan ini MyMP berkata, selain Muhyiddin, turut termasuk dalam senarai B15 adalah Bekas Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir Muhammad Dan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Wah, ini satu kejutan besar Yang mana dua-dua orang yang disebut ini adalah bekas-bekas Perdana Menteri kita Tak hairanlah kalau Dr. Mahathir ini dia ada banyak kali masuk hospital Dan selain daripada itu Mungkin karena usianya yang sudah menjangkau 97 tahun itu Jadi itu sebabnya, perlu dipikir-pikirkan Berapakah umur Ahli Parlimen yang perlu dihadikan Untuk tidak lagi menjadi Ahli Parlimen Karena lihat sajalah ketidakhadiran yang begitu kerap Karena mungkin faktor usia Tapi Muhyiddin Yassin, aku pun tak pasti Belum dapat apa-apa makluman Komen daripada pejabatnya Bagi kehadiran terbaik, siapa? Tahniah Anwar Ibrahim memiliki kadar kehadiran 92.86% Sementara bekas Perdana Menteri Najib Razak 50% sahaja Yeay! Kita ingin ucapkan tahniah kepada Anwar Ibrahim Kerana memang layak menjadi bakal Perdana Menteri Kenapa? Dia telah mencapai Memiliki kadar kehadiran Sebagai Ahli Parlimen Paling kerap hadir 92.86% Inilah contoh teladan yang patut ada Kepada seorang pemimpin, ahli politik Maupun ahli Parlimen Atau bahkan Perdana Menteri Di Malaysia Lihat Doktor Mahathir dan Muhyiddin Tersenarai sebagai yang paling kerap tidak hadir Juga Najib Razak Sebanyak 50% Dan mungkin akan lebih merosot lagi Apabila Najib sudah masuk penjara Karena setakat ini Kedudukannya sebagai ahli Parlimen Masih dikekalkan Jadi kalau dia tak dapat hadir lagi Ini akan menyebabkan Kehadirannya akan menjadi lebih lagi teruk Baik, kita teruskan Jadi kita ingin ucapkan Anwar Ibrahim Tahniah Karena memiliki kehadiran yang terbaik 92.86% Namun kami fikir Kehadiran Najib akan menurun nanti Menurut MyMP Ya, samalah dengan saya punya jangkaan Sejak Julai 2021 Dewan Rakyat Mula mencatat kehadiran Di Hansad Transkrip Rasmi Parlimen Malaysia Kini cuba mengesahkan Dapatan MyMP Dengan merangkumkan Kehadiran Dewan Rakyat Menggunakan The Vase Program perjuma Untuk pengguna GitHub Dan melakukan pengesahan lanjut Secara bebas Walaupun senarai MyMP itu Dinamakan B15 Ia hanya menyenaraikan 14 nama Berdasarkan senarai Malaysia Kini 16 ahli Parlimen Dengan kehadiran terendah Adalah seperti berikut Di pertama Pago Mahiaddin Matyasin Daripada Perikatan Nasional Parti Bersatu Kehadiran 23 Larut Hamzah Zainuddin 24 Kepala Batas Rezal Merikan Nainah Merikan 25 Miri Michael Theo Yukeng 25 Marang Abdul Hadi Awang 26 Sumpurna Muhammad Safi Abdal 29 Lahat Datu Mahiaddin Muhammadin Ketapi 30 Bera Ismail Sabriyakub 31 Ismail Sabriyakub Pun tersenarai 31 kali sahaja hadir Sembrong Hisamuddin Husin 31 Tenggara Ahmad Adam Baba 31 Lengkawi Mahadir Muhammad 32 Padang Terap Mazir Khalid 33 Tawau Kristina Liu Chin 33 Tanjung PH Chou Kun Yu 34 Bukit Gantang Syed Abdul Husin Hafiz Syed Abdul Faisal 34 Dan Tambun Ahmad Faisal Azumu 34 Secara keseluruhannya Jumlah ini dimenangi Oleh Parti daripada Perikatan Nasional Sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 Wakil Daripada Perikatan Nasional Yang tersenarai disini Di tempat yang kedua pula Ialah Barisan Nasional Dengan bilangan jumlah 1 2 3 4 5 5 5 orang Dan Di tempat yang ketiga Adalah daripada Pakatan Harapan Perikatan Pakatan Harapan Yaitu 1 2 3 4 orang Wakil Tapi yang paling mengejutkan kita Adalah Di tempat pertama Dengan kehadiran 23 Ialah Mahiaddin Mad Yassin Dan di tempat kedua Juga dari Perikatan Nasional Adalah Hamzah Saiduddin Sekian dulu perkongsian untuk kita semua Itulah seperti yang aku cakap tadi Ahli Parlimen adalah orang paling penting Dalam kawasan kita yang akan membawa Nama Ataupun membawa Suara kita di Parlimen Malaysia kita punya Kita juga sama-sama Kau yang pilih mereka Bukan yang mereka pilih anda Bye-bye